Sintayong bisa dikatakan sebagai pelatih yang memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi. Selepas Piala AFF pun, dia melontarkan pesan menyentuh kepada para pemain yang kembali ke klub masing-masing. Dan kini Gadu The Space mencoba menyajikan informasinya sebagai berikut. Perjuangan Timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2020 memang telah usai. Squad Garuda harus puas kembali meraih posisi runner-up setelah tahluk dari Thailand di babak final dengan agregat 6-2. Lantas, pelatih Timnas Indonesia Sintayong memberikan pesan kepada para pemainnya yang baru saja berjuang di Piala AFF 2020. Sudah taktik asal Korea Selatan ini berpesan agar Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan bisa menjadi contoh yang baik. Pesan tersebut diberikan Sintayong sebelum Evan Dimas Darmono dan kawan-kawan dipulangkan ke klubnya masing-masing. Mereka resmi dibubarkan pada Kamis kemarin, usai menjalani karantina selama beberapa hari di Jakarta. Saya berharap setelah pemain kembali ke klub masing-masing, mereka bisa menjadi contoh bagi pemain lain. Ujar Sintayong di Hotel Sultan Jakarta Ada pun dari 30 pemain Timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Mayoritas bergibrah di BRI Liga 1 2021-2022. Hanya lima yang merumput di luar negeri yaitu Elkan Bagot, Asnawi Mangkualam, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, dan Syahrian Abimanyu. Khusus Sintayong, dia tidak bisa santai-santai. Dalam waktu dekat, juru formasi asal Korea Selatan itu akan melakoni sejumlah agenda. Yang terdekat adalah FIFA Midday pada akhir Januari 2022. Lalu ada Piala AFF U23 2022 yang rencananya bakal bergulir pada Februari mendatang. Saya akan berusaha dan mempersiapkan untuk memajukan sepak bola Indonesia dengan berkoordinasi ke PSSI. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada pemain official dan PSSI. Imbuh Sintayong Menarik untuk menanti perjuangan Sintayong memajukan sepak bola Indonesia. Semoga timnas kita berprestasi untuk kedepannya. Terima kasih telah menonton!